Intro Hormat dulu dong, sama sang general Sebelum kita membahas siapa-siapa saja sih General yang ikut Andir dalam Pilpres 2019 Baik di dalam kubu Pak D atau Jokowi Amin Dan di dalam kubu Bapak Prabowo atau Prabowo Sandi Pada kontestasi Pilpres 2014 Kubu Pak D sudah memiliki kumpulan-kumpulan general Dari segala matra, baik udara, laut, dan darat Dimana pada 2014 Koalisi general ini mendeklarasikan dirinya dengan sebutan Bravo V Nah, yang lebih seru lagi Pada Pilpres 2019 Mereka kembali mendeklarasikan Kumpulan-kumpulan general yang mendukung Bapak Jokowi Amin Dengan sebutan Cakra 19 Kita akan membahas dimulai dari kubu Pak D Yang pertama Mantan Panglima TNI Bapak Luhut Binsar Panjaikan Yang kedua Lodevich F. Paulus Ini dia orangnya nih Lanjut Genral yang ketiga Ada Bapak Mantan Panglima TNI Muldoko Kemudian yang keempat Diisi dengan Bapak Lieutenant General Pernahirawan Himsa Si Buria Dan Sebenarnya Ada peluang lainnya general-general Yang tergabung dalam Cakra 19 Dan terlibat Langsung dalam Badan Pemenangan Nasional Bapak Jokowi Amin Oke guys Untuk peluang lainnya Kalian Cari tahu sendiri aja deh Oke Sama seperti di Kubu Jokowi Amin Genral-genral yang ada di Kubu Prabowo Juga ada peluang jumlahnya Namun Kita akan membahas yang cukup Mewakili saja Siapa-siapa saja sih General-general yang punya peranan lebih Dalam Badan Pemenangan Nasional Tim Prabowo Sandi Ini dia Yang pertama Laksa Laksamanan aja Pernahirawan Kejo Edi Purgianto Kemudian Ada Lieutenant General Yunus Yusfiaf Maigen Pernahirawan Gremi Kairupan Gremi Kairupan Rekman General Purnawirawan Yayat Sudraja Dan yang terakhir Ada Laksamadna Madla Purnawirawan Muklas Sidiq Peranan Jendral-general Purnawirawan Baik dalam Kubu Jokowi Amin Atau Kubu Prabowo Sandi Selain untuk Meningkatkan Elektabilitas Juga Merancang Strategi Pemenangan Dalam Pilpres 2019 Dengan Tayangan ini Kamu-kamu Sekalian Semoga Bisa Lebih Mengenal Siapa-siapa Saja Si General-general Yang ada Di belakang Kedua Kandidat Baik dari Kubu Jokowi Amin Dan Prabowo Sandi Semoga Kemarin Saat Pencoblosan Kalian Memilih Sesuai Dengan Hati Nurani Kamu-kamu Sekalian Siapapun Presiden Terpilih Nantinya Itulah Yang Terbaik Kita Tetap Indonesia Oke Adios Amigos See you